Pemirsa pasca telah diterimanya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K formasi tahun 2023 lalu. Pemerintah Kabupaten Tanjaparat telah menganggarkan 71,3 miliar rupiah untuk gaji P3K formasi 2023. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Tanjaparat Ahmad Jais. Sejak 15 Mei 2024 lalu, P3K yang dinyatakan lulus telah menerima SK oleh Bupati Tanjaparat Anwar Sadat. Di Tanjaparat sendiri terdapat 1.467 P3K yang berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya setara dengan ASN. PLT Kepala BKAD Tanjaparat Ahmad Jais menjelaskan, setelah diterimanya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K formasi tahun 2023 lalu. Sejumlah P3K tengah melengkapi berkas untuk persyaratan gaji yang akan mereka terima perbulannya. Pemerintah Kabupaten Tanjaparat telah memiliki anggaran sebesar 71,3 miliar rupiah untuk gaji P3K di Tanjaparat. Atau dalam perbulannya, BKAD akan mengeluarkan 5,6 miliar rupiah untuk gaji P3K. Berdasarkan dari surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Kan posisi sekarang ini kan lagi pemberkasan ya 6 miliar rupiah yang dari P3K. Kalau perbulannya itu berkisar di 5,6 miliar rupiah. Dan berkemungkinan dari bulan Mei sampai Juni nanti. Mungkin di bulan Juni baru dibayarkan. Kalau mereka pemberkasannya udah clear semua. Mungkin apel 2 bulan, tambah 1 lagi mungkin di gaji 13-nya. Dan itu sudah teranggarkan semua. Berarti ini kalau untuk per tahunnya berapa bang? Kalau penganggaran kita bang? Untuk tahun 2024 ini sekitar 71,3 miliar. Untuk P3K-nya. Itu termasuk tunjangannya bang ya? Ya, itu kan ada 3 pos yang kita alokasikan untuk penggajiannya. Untuk kesehatan ada di Dinas Kesehatan. Untuk guru si Dinas Pendidikan yang teknis kita masih tempatkan di BKPSDM. Lebih lanjut, Jais menambahkan. Nantinya pihak BKAD akan realisasikan gaji P3K tetap pengaju kepada 3 OPD. Yakni jika formasi kesehatan berada di Dinas Kesehatan. Formasi guru di Dinas Pendidikan. Formasi teknis di Dinas BKPSDM. Selain itu, 1.467 P3K juga akan mendapatkan gaji 13. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.